Halo, selamat datang di Sekolah Online TNI Otomotif. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana suasana asrama di Polandia, khususnya di kota Velshoef. Nah, ini di belakang saya adalah dua gedung asrama T2 dan T3. Jadi, dua gedung ini harganya sama, sekitar 2 jutaan itu, kalau dirupiahkan ya. Kalau di Matawang Polandia, sekitar, kan sekitar, tepatnya, 520 zoti per orang. Itu untuk satu kamar, dan isinya tiga orang. Nah, ini dia gedungnya, yang di belakang saya, satu ini, yang T2, itu yang T3. Mari kita lihat ke dalam untuk lebih jelasnya. Nah, ini bisa kita lihat, satu jendela itu adalah satu kamar, dan ini gedung T3, berseberangan dengan gedung T2. Dan di depan asrama ada parkiran sepeda, jadi saya biasa parkir di sini. Mari kita masuk. Koridor depannya, seperti ini, apalah disebutnya koridor atau apa. Dan di depan ada penjaga pintu. Nah, di sebelah sini, ini adalah kamar manajer. Dan ini sudah mulai memasuki koridor tiap kamar ya. Saya tinggal di lantai satu. Jadi, ke atas masih ada lagi persis, seperti ini. Dan lurus ke sana pun, ada persis, seperti ini. Jadi, ada sisi kiri dan kanan. Nah, ini adalah ruangan yang biasa dipakai pesta untuk mahasiswa. Kalau misalkan sudah ujian, atau hari Sabtu, hari Jum'ah, itu biasanya pesta di sini. Sepeda harusnya tidak bisa disimpan di sini. Oke, mari kita lihat ke atas. Bagaimana sih perbedaannya. Nah, seperti yang saya bilang, tidak sama. Seperti di lantai satu, suasananya seperti ini. Jadi, ini adalah kamar-kamar. Nah, ini pemandangan dari lantai dua, seperti ini. Itu adalah gedung T3. Turun ke kamar, mari kita lihat dulu toiletnya seperti apa. Jadi, ada dua bilik ya. Ini bilik untuk water closet dan ini bilik untuk mandi, pemandian. Ya, mari kita lihat dulu yang satu, pemandian. Dan, isinya seperti ini. Jadi, baik perempuan, walaupun laki-laki, barang di sini mau cuci muka, kayak kesegigi, kayak mau mandi di sini, barang. Jadi, kalau ada cewek mandi, ya barang juga. Maksudnya, ya beda bilik gitu. Enggak, enggak mandi bareng lah. Dan, Ketelannya pun sudah ada air panas dan air dingin. Jadi, bebas lah mandi sepuasnya juga. Mau sehari berapa kali juga boleh di sini. Air panas, air dingin. Ini pun sama, ada air panas dengan air dingin. Sekarang mari kita lihat bilik water closet. Nah, di sini ada tiga buah water closet ya. Jadi, untuk satu sisi gedung, satu lantai, satu sisi gedung, ada tiga bilik. Dan, bilik itu otomatis. Ini dipencet. Ntar keluar air di sini, sandi. Dan, Ini pun apa? Closetnya dipakai sambil duduk, ya. Ini enggak ada panggilan. Ini ada pengering juga. Oh ya, tadi lupa di tempat kamar mandi. Juga ada pengering rambut. Tapi, kadang ya, kalau misalkan ada cewek di sini nih, lagi dandan, lagi setengah terbuka lagi. Kadang enggak enak juga mau mandi di sini. Jadi, gimana ya? Ada asiknya, ada anganya gitu. Kalau dengan orang sini. Dan, tahu sendiri lah, orang Eropa kan. Ah, ngomong apa sih gue. Nah, jadi di sini, di satu sisi gedung, satu lantai, ada sekitar 10 kamar. Kamar saya ada di sebelah sana, di ujung. Dan, ini di belakang saya, ini kamar-kamar cewek. Ini tiga, cuma mereka lagi pada nubik ke negaranya. Mereka bukan orang musim ya. Sekarang mari kita lihat dapur. Berantakan ini. Kalau pagi bersih, biasanya habis dibersihin oleh petugas kebersihan. Dan, ini kompornya, kompor gas. Jadi, harga 520 Zolti itu sudah termasuk semuanya ya. Untuk toilet, dan untuk dapur juga. Ada oven. Dan, ini meja makan kalau makan bareng. Dan, ini juga meja untuk misalkan memotong-motong. Atau tiduran juga bisa sih. Itu keluar pemandangan gedung T3. Dan, air ini juga sebetulnya bisa langsung diminum. Cuma, baiknya sih emang disaring lagi ya. Air yang dingin, bukan yang panas. Jadi, kita gak usah repot-repot beli air salon ke supermarket. Jadi, ada juga ruang yang memang dipakai untuk hiburan, permainan. Seperti ini. Ada meja biliar. Apa ini namanya? Sepak bola yang menggunakan tangan. Saya gak tau lah namanya apa. Ada juga tenis meja, dan permainan lainnya lah. Gak tau saya namanya ini apa. Kalian mungkin lebih tau dari saya. Soal permainan seperti ini. Saya biasa main juga disini. Waktu, awal-awal semester kemarin masih nyantai. Dan permainan biliar itu baru pertama kali saya lakukan disini. Di Indonesia gak pernah saya main biliar. Oke, jadi tadi disebelah sana, dapur. Ini adalah kamar saya, nomor 102. Mari kita lihat ke dalam bagaimana. Disini. Jadi, sebetulnya kamar ini tidak terlalu rapi ya. Hancur tempur lah. Bisa kalian lihat sendiri. Dan ini lebih parah dari asrapan saya sebelumnya di T16. Sesuai harga mungkin. 2 jutaan. Jadi beginilah. Di kasur saya, dan... Meja belajar, kursi. Kursi pun ini bisa di setel lumayan lah. Belajar enak sih, nyaman lumayan. Dan ini jendela. Kasur... Teman sekamar. Dan ini ada 3 orang sebetulnya. Disana satu lagi. Ini... Ya... Ini bendara favorit saya. Bendara putih. Ini sebetulnya bendara Polandia. Cuma saya balikin. Jadi... Ya, sama lah ukurannya. Lemari. Ini enak pakai. Dan ada kulkas juga. Ini... Kulkas 2 orang pun kurang sebetulnya. Kurang besar. Apalagi buat 3 orang. Kemarin waktu ada 3 orang. Ya, begitulah. Jadi ya... Apa yang sehari-hari? Belajar dan bermain. Udah, tidak ada lagi. Belajar dan bermain. Oke, mungkin segitu saja video tidak jelas kali ini. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, ataupun komentar, silakan kirim saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.